Anda kembali dalam Tech Conference 2021 dengan tema Future of 5G, Global Connectivity, Cloud Computing, and Internet of Things. Dan masih bersama saya, kita lanjutkan kembali diskusi kita bersama dengan si Taresti Astarini, Head of Business Marketing dari TikTok Indonesia. Mbak Resty kita lanjutkan kembali ya. Tadi pertanyaannya adalah seperti apa sih cara-cara yang dilakukan oleh TikTok begitu ya untuk membantu brand dalam mengembangkan bisnisnya dan juga solusi marketing yang tersedia. Silahkan Mbak. Oke, jadi kalau di TikTok itu sendiri, kita sadar betul setiap bisnis maupun setiap sektor dan vertikal memiliki kebutuhannya masing-masing. They're facing their own issues gitu kan. Jadi yang kita sediakan itu adalah solusi full final marketing yang bisa catering berbagai objektif bisnis. Jadi mungkin misalnya ada brand-brand yang ingin menjangkau audiensnya atau mereka ingin melakukan awareness campaign, mereka ingin meningkatkan level of engagement dengan para konsumennya mereka, ingin meningkatkan loyalty dan lain sebagainya. This is very well addressed dan very well covered at TikTok for Business Solutions. Terus kalau aku bisa share, lebih contoh simpelnya gitu ya. Kita biasanya welcoming para brand yang ingin mencari high impact placement. Seperti contohnya ada yang namanya TikTok top view atau brand takeover, di mana ini memungkinkan untuk setiap brand atau advertisers untuk owning full up to 100% share of voice di dalam aplikasi TikTok. Jadi very very high impact untuk awareness gitu. Tapi kalau misalnya ada klien yang ingin meningkatkan engagement mereka, mereka juga bisa tapping onto something yang mungkin pada tahu juga di sini, it's branded hashtag challenge ataupun branded effect. Jadi ini kesempatan untuk brand, nggak cuma mengajak kreator atau para konsumen mereka untuk ikut terlibat dalam sebuah trend, mereka juga bisa membagikan storytelling mereka sendiri atau join in the culture dengan cara mereka yang sangat unik dan otentik. Ini very very effective kalau ingin mengajak high level of participation di luar dari static campaign yang hanya mengundang likes ataupun comments. Dan kalau misalnya ada brand-brand yang ingin focusing more on the lower funnel atau meningkatkan penjualan, di dalam TikTok sendiri juga banyak tawaran atau solusi seperti infit ads, di mana iklan tersebut atau advertiser tersebut bisa ditempatkan di kolom FYP atau For You page. Biasanya kalau para advertiser atau para penonton di sini juga mungkin wondering FYP, this is where we're placing our advertisement juga di situ. Ini sebetulnya kesempatan untuk para advertiser untuk blend in dengan para content creator di dalam TikTok supaya bisa menjangkau audience yang lebih luas dan akhirnya menangkap perhatian mereka untuk bisa take action into something yang misalnya message-nya ingin dipush oleh para advertiser tersebut. Oke. Nah tadi berbicara tentang konten begitu kan, ataupun juga tadi FYP yang biasanya ini dianggap masyarakat adalah intinya dengan gampangnya viral gitu ya Mbak ya. Nah kalau berbicara tentang konten-konten TikTok begitu kan, sebetulnya apa sih konten-konten yang paling populer ataupun juga yang paling diminati oleh masyarakat Indonesia? Dan kalau misalnya kita kaitkan lagi ya dengan pemasaran ataupun juga marketing, begitu kira-kira sebetulnya konten seperti apa sih yang kena gitu untuk marketing di dalam negeri? Oke, jadi kalau kita ngomongin jenis konten TikTok yang populer di Indonesia sendiri, yang sangat populer itu adalah unsur atau konten komedi. Itu komedi terus ada juga konten-konten yang edukasional atau edukatif, konten mengenai fashion, mengenai beauty, konten yang sifatnya keseharian atau vlog, dan nggak kalahnya tentu talent ataupun makanan. Terus biasanya yang kita akan emphasize di sini adalah, across all of this type of content gitu ya, sebetulnya patternnya, ada beberapa pattern yang bisa diambil oleh para brand atau para bisnes yang memang ingin ikut menjangkau komunitas TikTok di Indonesia. Pertama, konten-konten ini kenapa maka populer? Karena sifatnya very light, it's very entertaining, it's uplifting. Dan nggak cuma itu, sifat konten tersebut biasanya sangat relatable dengan menggunakan point of view para pengguna yang cukup natural. Terus nggak cuma itu, konten-konten biasanya kenapa mereka bisa populer, mereka memberikan added value atau sifat yang edukatif, seperti contohnya memberikan tips-tips atau tutorial-tutorial untuk, for example, misalnya untuk menggunakan make-up, untuk dressing up, dan lain sebagainya. Dan tentunya yang sangat-sangat populer di Indonesia juga, konten yang sifatnya menghibur, very uplifting, bisa menggunakan filter, bisa menggunakan sticker, ataupun bisa menggunakan lagu-lagu yang lagi ngetrend di dalam TikTok. Gitu sih. Oke. Nah, misalnya nih Mbak, ada satu brand yang ingin mungkin memanfaatkan platform dari TikTok sendiri, begitu kan, untuk melakukan digital marketing, begitu. Dari TikTok sendiri ada nggak sih, kira-kira saran-saran, ataupun juga nanti ngobrol dulu sama pihak TikTok sebelum nantinya bisa bekerja sama dengan KOL-KOL yang ada di TikTok, begitu. Seperti apa Mbak, caranya, ataupun juga prosesnya? Jadi, kalau sebetulnya one of our key advices untuk para brand yang ingin reaching out to their consumers di dalam TikTok, yang pertama yang harus dilakukan adalah to get to know your audience, dan understanding pain points mereka apa, kira-kira konten-konten atau informasi yang mereka cari itu seperti apa. Contohnya dengan format video singkat yang ada di dalam TikTok sendiri, tentunya approach-nya berbeda dengan video-video yang lebih panjang, atau mungkin yang formatnya itu image statis, gitu. Nggak cuma itu, perlu understanding juga, kira-kira apakah konsumen mereka, tipe yang memang mencari very practical insights, very practical how-to information, itulah yang bisa dipush oleh para brand, gitu. Terus, nggak cuma itu, yang perlu diingat adalah supaya para brand itu to remember that winning content in TikTok itu adalah authentic content. Karena konten-konten yang digemari di dalam TikTok platform di Indonesia itu very-very genuine, very authentic, dan sangat relatable dengan kehidupan, keseharian para konsumen mereka. Terus, kalau langkah selanjutnya, gitu ya, if you guys already know, kira-kira konsumen needs-nya seperti apa, terus authentic engagement-nya sudah kebayang akan seperti apa. One of the first very easy steps adalah untuk memanfaatkan trend hashtag challenge yang sudah ada, untuk observe seperti apa sih perilaku konsumen mereka, observe trending music hingga trending sticker yang sedang viral untuk bisa meng-engage konsumen atau komunitas mereka semangat mereka tujuh, gitu. Of course, bisa menggunakan further amplification dengan ad product yang tadi sudah aku share sebelumnya, gitu ya, mulai dari untuk awareness, mungkin bisa menggunakan produk-produk seperti brand takeover, untuk engagement bisa menggunakan produk-produk seperti branded hashtag challenge, dan lain sebagainya. Yang terakhir, nggak kalah pentingnya juga tentu biasanya kita bisa bantu untuk KOL atau kreator TikTok yang sangat relevan untuk bisa berkolaborasi dengan brand-brand tersebut. Kenapa? Karena kreator TikTok ini biasanya mereka sudah memiliki komunitas sendiri yang cukup aktif, dan mereka justru di luar itu mereka juga bisa advising what kind of content yang mereka bisa buat untuk membantu amplifying the messaging yang brand ini ingin push ke konsumennya. Oke. Oke, Mbak Resti, disini sudah banyak banget ya pertanyaan yang masuk ke kita semua. Ini tampaknya antusiasme dari para pemisah juga luar biasa, begitu. Tapi kita akan cita terlebih dahulu, Mbak Resti, dan Tech Conference 2021 mengusung tema future of 5G, global connectivity, cloud computing, and internet of things akan kembali usai jira berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap lah bersama kami.